Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengenal sekilas tentang senjata bantuan tembakan MLRS Astros 2 MK6 dan meriam sesar 155 mm milik Angkatan Darat. Yang pertama Astros. Astros 2 MK6 merupakan peluncur roket multiple atau multiple launch rocket system MLRS, jenis roket andalan yang dimiliki TNI AD sebagai senjata bantuan tembakan. Astros 2 MK6 dioperasikan oleh Satuan Arma TNI AD. Peluncur roket buatan Afibras Aerospatial Brazil ini mempunyai nama Area Saturation Rocket System Astros, yang diproduksi pertama kali pada 1983 dan terus dikembangkan sampai sekarang. Seri yang dipilih dan dimiliki Indonesia adalah tipe 2 dan generasi ke-6 Astros 2 MK6. Dalam pengoperasiannya, Astros 2 MK6 beroperasi dengan kendaraan truk 6X6 AVLMU, yang dapat melaju hingga 110 km per jam dan mempunyai jarak jelajah hingga 600 km. Roket Astros 2 memiliki multi kaliber, dari jenis SS-09 kaliber 70, SS-30 kaliber 127 mm, SS-40 kaliber 180 mm, SS-60 dan 80 kaliber 300 mm, SS-150 kaliber 450 mm, serta seri Astros TM-300 kaliber 450 mm. Sementara itu, Astros 2 memiliki fire control unit AVUCF, sebagai pengendali dan pengontrol terhadap masing-masing baterai saat penembakan. Selain itu, juga dilengkapi dengan fire control komputer, trajektografi radar, dan digital radio. Keunggulan lain dari Astros 2 MK6 adalah munisi yang dilengkapi hulu ledak submunisi Coppercon, yang mampu menembus baja dengan ketebalan hingga 20 cm. Sehingga, hal itu mampu menghancurkan kendaraan lapis baja tank, jenis apapun. Yang kedua meriam Caesar. Meriam Caesar 155, adalah sebuah meriam berkaliber 155 mm yang memiliki daya tembak sejauh 39 km. Meriam ini dibuat PT Nextair, sebuah perusahaan persenjataan di Rouenet, Perancis. Merupakan meriam 155 mm yang selalu digendong oleh truk bermesin Renault kemanapun bergerak. Truk berbobot 19 ton ini memiliki laju maksimum 82 km per jam, sehingga sangat ampuh untuk mobilitas tinggi. Konsepnya, dalam pertempuran nanti, setelah Caesar 155 digunakan melepaskan amunisi untuk menghancurkan target, maka alat persenjataan ini bisa langsung berpindah tempat, sehingga sulit dideteksi musuh. Meriam Caesar 155 akan menjadi andalan baru artileri Angkatan Darat dalam pertempuran. Baru kali ini, TNI AD memiliki meriam yang memiliki sistem bergerak dan memiliki daya jangka tembakan sejauh 39 km. Meriam ini juga mampu melepaskan enam amunisi berbobot 47 kg dalam satu menit. Bahwa Caesar 155 ini menjawab doktrin yang dikembangkan artileri TNI AD. Sistem penembakan di Caesar 155 ini juga telah dibuat otomatis, termasuk proses penyiapan dan pemasukan amunisi ke meriam. Truk ini membawa 18 amunisi yang ditempatkan dengan sangat aman di bagian kanan, sementara 18 fiusnya ditempatkan di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton!